Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Zahra Masya dalam acara Salam Pramuka. Salam Pramuka 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 selamat menikmati selamat menikmati terutama semua murid-murid di SD Bangka 3 ini mudah-mudahan mereka semua bisa mengikuti kegiatan ini karena ini merupakan bagian dari proses pembelajaran juga yang dilaksanakan di SD Bangka 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka saya Reni Royani dari SDN Bangka 3 disini saya sebagai ketua Mabigus hari ini ada kegiatan apa aja Kak? ya, baik hari ini di Bangka 3 sedang mengadakan perkemahan Rabu Kamis yang isinya sebetulnya ini adalah pemenuhan jamnya model blok pada ekstrak kurikuler wajib pendidikan keperabukaan selain itu juga kami sedang mempersiapkan lomba tingkat 1 karena harapan kami walaupun di LT3 SD tidak dilibatkan tapi kami sudah menyiapkan anak-anak untuk kegiatan lomba tingkat 1 maupun tingkat 2 hari ini yang menjadi peserta adalah anak-anak kelas 5 dan 6 yang sudah berusia 11 tahun karena memang ini adalah khusus untuk golongan penggalang sementara untuk kelas 1, kelas 4 yang golongan siaga usia 7 sampai 10 tahun kemarin sudah melaksanakan perkemahan satu hari harapan kami setelah kegiatan perbumis ini diharapkan anak-anak lebih menanamkan karakter kebangsaan yang lebih bagus lagi lebih baik lagi kemudian yang paling utama juga penerapan pendidikan keperabukaannya dalam kehidupan sehari-hari salam pramuka perkenalkan nama saya Aniwati Sagala saya disini sebagai ketua komite SDN Bangka 3 saya mengharapkan anak-anak bisa lebih mandiri bisa membawa nama ini ke depannya sehingga walaupun sudah menjadi alumni mereka tetap mengingat dasar-dasar keperabukaan sehingga bisa membawa mereka bisa membawa nama sekolah juga di kemudian hari salam pramuka saya perkenalkan nama saya Sang Sudin sebagai Kak Gudeb 02-05 SDN Bangka 3 mengharapkan anak-anak itu lebih karakternya lebih dalam karakter di pramuka lebih ditingkatkan kemudian lebih diapalkan terutama kepada dasar-dharma pramuka yang 10 itu sehingga anak-anak kita menjadi pramuka yang terbaik amin terbaik di SDN-nya kemudian terbaik di luar sekolah kita amin terima kasih salam pramuka salam alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim berkemahan rabu kami SDN Bangka 3 tahun 2022 kakak kutub secara resmi dua kali tepuk pramuka bangka bangka 3 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka salam para TV pramuka kita bertemu dengan kakak yang jadi pelatih dari bimbingan ini silahkan kak perkenalkan diri kakak perkenalkan nama saya adalah Kak Sandi saya adalah andalan pengembangan TI di bidang Kominfo jadi ini adalah kewaran yang keempat kita ngadain pelatihan 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 aplikasi KTA apa itu aplikasi KTA jadi di kota Bogor kita bikin aplikasi yang sangat komplit harapannya supaya anggota itu punya KTA yang lebih digital karena sudah ada QR code jadi untuk memastikan bahwa KTA ini menghindari dari pemangsuan pemangsuhan data-data data-data ya kak ya jadi data ini akan diajukan prosesnya mulai dari gudep gudep mengajukan keanggotaan kemudian diverifikasi oleh kewaran dan juga keluar jam gitu nah Kak Sandi harapan untuk pelatihan ini untuk pelatihan ini harapannya para gudep itu bisa meng-input dan menggunakan aplikasinya supaya nanti anggota-anggotanya itu punya KTA karena yang namanya KTA adalah hak dan kewajiban sebagai anggota ya sebagai anggota harus punya KTA jadi kalau kata kita mesimnya untuk anggota Pramuka terima kasih terima kasih Kak Sandi untuk TV Pramuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Saya Ahmad Asukulani SPD MSI sebagai Ketua Keluaran Bogor Barat pada kesempatan ini pula saya ingin Keluaran Bogor Barat tetap kompak tetap jaya dan tentunya Keluaran Bogor Barat supaya lebih giat lagi karena sebelumnya ada kekosongan-kekosongan dari andalan-andalan yang sudah kami tentukan itu mungkin yang perlu kami sampaikan pada sore ini yaitu hari Jumat tanggal 30 September 2022 kami telah mengadakan PAW dari jajaran Pengurus Keluaran Bogor Barat demikian perlu kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Pramuka Kakak perkenalkan nama kakak perkenalkan saya Kak Endowati ketua kuartir ranting gerakan Pramuka Bogor Tengah kakak ini event apa sih keren banget rame banget ya luar biasa ya saya juga sangat terapresiasi ini satu event achievement and awards itu adalah bentuk penghargaan atas prestasi yang telah dicapai dari masing-masing gugus depan yang ada di kuartir ranting gerakan Pramuka Bogor Tengah keren banget baik untuk ke depan harapan khususnya saya ya sebagai kedua kuartir ranting gerakan Pramuka Bogor Tengah mengharapkan bahwa semua gugus depan yang ada ya kepada ketua Mabigus untuk bisa aktif untuk bisa meningkatkan prestasi lagi di dalam kegiatan Pramuka di gugus depan karena ujung tombak Pramuka di kuartir Bogor Tengah itu kan ada di gugus depan yang mana kebijakannya ada di Malugus itu pertama yang kedua akan memberikan dedikasi serta prestasi terhadap nanti kuartir ranting tergiat di kuartir Pak Kabobor terima kasih terima kasih banyak dan kita ucapkan bareng-bareng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Selamat saya Dapatan saya di kegiatan ini sebagai dua panitia kegiatan ini namanya kegiatan daerah Pramuka berkebutuhan khusus kegiatan ini diikuti oleh enam warcap wilayah satu satu kota Bogor dua kabupaten Bogor tiga kota sukabumi empat kabupaten sukabumi lima lima jandu dan enam kota depok dan jumlah peserta dari enam kota ini 96 panitia 30 pendamping 48 kemudian di dalam kegiatan ini pun kita ada ekspo atau pameran hasil karya peserta gigi baik dari kota ke kemupaten yang tadi saya sedih di antara harapan ke depan mudah-mudahan kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali dan ini pun kami sudah sampaikan kepada kuarca kota repok dan alhamdulillah kuarca kota repok mendukung termasuk kegiatan ini pun didanai oleh kuarda provinsi jawa barat dan oleh kuarca kota depok sehingga kami bisa berjalan kegiatan yang baik dan alhamdulillah sukses saya harap saya yono putra kuaran tanah real alhamdulillah pada hari ini kuaran tanah real sudah dilenggarakan upacara pembukaan lomba tingkat 2 kuaran tanah real alhamdulillah peserta dari 10 u penggalang putra putri totalnya sekitar 80 peserta insyaallah kegiatan ini akan berlangsung di 2 hari tanggal 1 datangannya di Oktober ke tempat di Yoglo Waalaikumsalam 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 kegiatan ini kegiatan ini kegiatan ini kegiatan ini memilih siswa anggota pembuka penggalang terbaik untuk mengikuti LP3 3 2 harapannya dapat terpilih peserta LP singkat 3 ke kuartet jawaban kota luar dari tanah sarea peserta yang terbaik dari yang terbaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rabu Tengah sukses Booyah Pada hari Rabu tanggal 29 September tahun 2022 Kuaran Bogor tengah mengadakan rapat untuk persiapan LT2 bertumpat di SDN Polisi 5 rapat tersebut membahas tentang syarat dan ketentuan mengikuti latihan tingkat 2 atau LT2 rapat tersebut dihadiri oleh beberapa orang tua anggota dan pengurus kuaran Bogor Tengah Oke teman-teman TV Promuka cukup sampai disini Salam Promuka kali ini Saya Zahra Marsyapan Bintu Nudiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Promuka Terima kasih telah menonton